Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua Pertama-tama mari kita ajarkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa dan pada siap hari ini kita masih diberi kesehatan Untuk bertumpul baik secara dari maupun lurid ya bahwa sekalian Dalam kegiatan sosialisasi menaikkan sponsifat yang ditadak oleh NNPBN Selamat siang dan salam juga kita sampaikan pada pesan kita Nahi Muhammad SAW Dengan ucapan Yang sama-sama kita hormati Ketua NNPN Universitas Piau Rangu Barat yang sudah hadir Bersama-sama kita Kemudian yang juga kita hormati Bapak Ibu Dekan yang juga sudah hadir Bapak Ibu Dosen di Universitas Riau yang juga sudah hadir secara dari Terima kasih Berarti 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Baik Bapak Ibu yang salam hati Bapak Ibu Dosen Rangka-rakan dari diadakan Diadakan ini boleh diadakan sedikit diadakan Karena ada sesuatu yang Bapak Ibu Dosen diadakan Bahwa Soskirita kita Yang Kalau Pas 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 Terima kasih untuk menaikkan Sponsinta Universitas Dan Casey Pas Pas pada kali ini dan juga ke depan dari pekerjaan Bapak-Ibu yang saya mengatasi stok singkat ini adalah cerminan dari bekerja sekolah bertibu yang berbasis kepada bekerja dosen hal yang namanya salah satunya kebiasaan kita menggunakan teknologi atau mendekatkan diri kalau kita tahu banyak anak-anaknya terus kursor itu berbasis kepada jurnal dan juga berkaitan dengan indeks-indeks yang ada pengalaman saya sendiri kadang-kadang kita kita mau depan kalau berasakan kita akan memiliki mungkin masuk ke di-15 atau pada proses terakhirnya kita akan memiliki bukan hanya pada sini saya ingin kepada Bapak Manipun saya di-adik pada perukal ini kita LPP yang tentu sudah membantu menyelesaikan kemasalahan kemasalahan kita yang tidak sepertinya sekarang kita tidak berkaitan dengan BKD kita di-adik pada BKD maka LPP akan membantu beberapa hal yang ditemukan dalam mengisi BKD secara sistim kita ingin kepada kita di sini kita lagi buat rencanaan yang sempurna akan menyebutkan oleh BKD kita harus memiliki data yang pasti terhadap pendakang secara tidak terbagi semua pekerjaan contoh yang ingin kepada BKD SK itu cukup satu tetapi ditarik untuk kebutuhannya banyak begitu jadi tidak berulang-ulang jadi mudah-mudahan ke depan akan banyak kemudahan kemudahan yang akan kita peroleh melalui pengembangan sistem ini ya Oleh karena itu, pada sore ini kita sudah hentuk beberapa kalinya mengundang operator fakultas untuk memberi pembelajaran pelatihan-pelatihan sehingga familiar dengan program-program dan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Universitas. Oleh karena itu, tentunya saya berharap benar, sangat berharap sekali tentang partisipasi Bapak-Ibu dosen dan saya melihat ada sekitar 96 yang hadir pada saat ini, mungkin bisa menyampaikan kepada Bapak-Ibu dosen. Ini menjadi karya kita bersama. Tidak mungkin Sinta Universitas itu dilakukan oleh manajemen universitas, tetapi harus dilakukan oleh manajemen pribadi-pribadi dosen. Sekarang kita coba dibantu oleh operator-operator yang ada. Jadi maka apabila ranking Sinta kita meningkat, maka itu adalah karya kita bersama. Apabila ranking Sinta kita rendah, seperti sekarang, ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak ada satu orang pun yang bisa menyalahkan orang lain, tapi yang kita salahkan adalah diri kita. Tetapi jika ada datang permasalahan, ada muncul permasalahan-permasalahan pada diri kita, LPPM sangat terbuka, tetapi tentu kami berharap terlebih dahulu diselesaikan di tingkat fakultas. Mudah-mudahan fakultas juga bisa mengembangkannya di tingkat program studi, jurusan atau program studi. Kami berharap pada berikutnya Sinta kita harus sudah naik. Jadi ini respon yang kita lakukan terhadap sekarang Sinta kita rankingnya di 42. Jadi saya pas 42, saya diskusi di tim LPPM, panggil Pak Ednu apa masalahnya, dan tahu masalah bagaimana strategi kita. Soalnya kita akan melakukan strategi-strategi agar Sinta ini meningkat. Dan banyak hal lagi yang terkait dengan kebutuhan dosen, kita akan terus kembangkan sehingga dosen tidak perlu direpotkan lagi, tapi doakan ini oleh administrasi yang selama ini berulang-ulang. Kita akan membangun sisim, terkoneksi secara keseluruhan. Itu perintah dari Ibu Rektor, Berserima Wakil Rektor kepada kami untuk bisa membantu mengembangkan apa yang harus kita kembangkan untuk kebaikan kita semuanya. Itu mungkin bisa sampaikan, terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah berkenan hadir. Dia minta maaf, sudah berkali-kali sering kami undang, ini besok kami undang lagi tanggal 20 untuk DRPTM supaya nanti kita hijrah dari dana DIPA menjadi dana pusat. Ini harus kita apa? Nanti akan ada beberapa kebijakan yang harus kita bisa menyelesaikan diri. Terus selanjutnya terima kasih kepada teman-teman operator, tambah beban lagi katanya gitu, tapi tidak apa-apa ikhlas. Nambah kerja lagi, mau suka kerja atau tidak suka kerja. Kalau saya suka diberi kerja daripada disuruh duduk gitu kan, itu terima kasih untuk kebersamaan kita semua. Terima kasih Pak Sekretaris, terima kasih Pak Ibnu sudah bersedia jadi narasumber kita. Mohon sampai tuntas Pak Ibnu dampingi sehingga kita, ingin kita bisa terjadi peningkatan. Terima kasih. Bila Itofi Kudaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ketua atas arahannya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa sosialisasi menaikkan skor SINTA, kita pada siang hari ini, kita juga sengaja mengundang operator-operator dari setiap fakultas untuk memudahkan. Jadi ini merupakan salah satu strategi yang kita bangun, bagaimana komunikasi antara fakultas dan LPPM itu menjadi makin cepat gitu ya, birokrasinya dengan membuat tim operator di setiap fakultas. Dan yang hadir ini ada beberapa operator fakultas, ini juga sudah hadir Bapak-Ibu sekalian. Jadi memang secara umum kita punya data yang sangat banyak gitu ya, untuk menaikkan skor SINTA kita, tapi memang belum terintegrasi dengan baik. Nah maka salah satu tujuan dari kegiatan kita ini adalah bagaimana kita secara bersama-sama mengumpulkan data-data tersebut, Bapak-Ibu sekalian, sehingga dapat menaikkan perenkingan SINTA perkuruan tinggi kita. Nah strategi yang pertama tadi sudah kita buat, ada operator setiap fakultas, bisa diputar ini Nyaki, ya biar diperlihatkan operator setiap fakultas, perkenalan yang sudah hadir dari FAPERI, FAPERI, dari FAPERI Pak Joko ya, FAPERI Pak Joko, dari Fakultas Hukum, Pak Beni, nah ini, dari Fakultas Ekonomi ada Ibu Elfrida Sihombing, sudah hadir Bu Elfrida? Nah dari Fakultas Kedokteran ada Ibu Wisra Carmilla, dari FKIP, Ibu Rizka Erwandi, dari FISIPOL ada Manda Taris, kemudian dari FAPERI ada Pak Joko Waluyo, dari Fakultas Keperawatan Mas Rizal, dari FMIPA ada Marsalinur Esos, berikutnya Ki. Nah, ini nama-nama operator Bapak-Ibu sekalian yang ada di Fakultas Bapak-Ibu sekalian masing-masing, yang inilah nantinya akan bekerjasama untuk sharing info, jika ada hal-hal yang memang menjadi kendala. Dari Fakultas Hukum ada Beni Saputra, itu juga sudah hadir secara ruling. Nah acara kita siang hari ini Bapak-Ibu sekalian, kita akan dipaparkan mengenai ruang lingkup atau penaikan skor sinta ini oleh narasumber kita Pak Dr. Ibnu, dan di moderatornya adalah Pak Ali Sahbana. Baik Bapak-Ibu sekalian, kita persilahkan Pak Ibnu untuk mengambil tempat. Silakan Pak Ibnu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang sama-sama kita hormati Ketua LPP Menteri Seriau, beserta jajaran, yang sama-sama kita hormati narasumber kita, yaitu Dr. Ibnu Dekikil, yang dalam hal ini, yang akan memaparkan tentang terkait dengan data sinta atau kinerja LPP Menteri Seriau. Selanjutnya, Bapak-Ibu dosen yang tergabung dalam FIAZUM ini. Bila tidak memperpanjang muka dimah, mungkin kita langsung saja apa yang akan disampaikan Bapak Ibnu terkait dengan strategi penaikan data sinta yang ada pada akun Bapak-Ibu masing-masing yang telah dimulai sejak tahun 2016 atau situlah Pak ya. Baik, selanjutnya kami serahkan untuk acara berikutnya waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Ibnu. Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua LPPM Prof. Mubarak dan Buk Sekretaris Bu Emil kemudian Bapak-Ibu Dekan yang hadir via online daring kemudian Bapak-Ibu dosen serta teman-teman operator. pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena memberi kesempatan bagi kita untuk bertumpul hari ini walaupun secara online dan daring kita dapat membicarakan sebuah hal yang cukup penting bagi universitas kita. salah satu poin yang penting bagi universitas kita adalah skor sinta. Jadi skor sinta ini seperti yang sudah disampaikan oleh Prof. Mubarak tadi dia adalah cerminan dari wajah undri. Jadi pada kesempatan ini saya akan mau membicarakan dua hal yang pertama apa itu sinta kemudian bagaimana cara mengupdate sinta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Mungkin sinta ini sudah tidak asing lagi bagi Bapak-Ibu dosen. Dia adalah sebuah portal yang dikembangkan oleh Kementerian beralamat di sinta.kemdikbud.go.id Nah pada portal ini ia berisi segala portfolio mulai dari penelitian dan pengabdian dosen. Selain itu juga dia ada data publikasi dan citasi dosen. Kemudian luaran penelitian lainnya seperti HKI, buku, produk, dan prototipe. Nah sinta ini kita melihatnya mungkin cukup simpel. Tapi di belakangnya itu dia merupakan kolaborasi dari banyak sistem. Nah ini yang membuat hubungan Sinta dengan Sinta itu cukup kompleks. Karena Sinta itu dia akan berhubungan dengan Skopus, berhubungan Google Scholar, berhubungan dengan WOS, berhubungan dengan Garuda, berhubungan dengan Direkturat Jenderal KKNH Intelektual, Perpustakaan Nasional, dan lain-lain. Nah sebagai contoh data publikasi kita itu kita tidak bisa menginputkannya di Sinta. Data publikasi kita itu akan bersumber dari pengindeks-pengindeks yang ada di luar seperti Skopus, WOS, atau Google Scholar. Nah jika kita ingin mengupdate Sinta kita, maka yang harus kita update adalah semua website-website yang ada di luar ini. Jadi inilah yang membuat hubungannya itu cukup kompleks karena kita tidak bisa mengupdate-nya secara langsung di Sinta. Jadi sumber datanya harus yang di update. Nah apa pentingnya Sinta bagi UNRI? Nah yang paling penting pertama itu untuk klasterisasi perguruan tinggi. Klasterisasi perguruan tinggi baru keluar. Kita masuk ke 40 universitas yang masuk kategori unggul. 40 ada kata 40 di situ. Sekarang itu dihitung berdasarkan poin-poin Sinta. Nah sekarang kita posisi 42. Nah jadi posisi ini bisa dikatakan cukup mengkhawatirkan karena kita takutnya terlempar. Jadi dari 40 sekarang kita peringkat 42. Nah selain peringkat perguruan tinggi juga peneliti Sinta ini sangat dibutuhkan. Pertama untuk meng apply proposal contohnya dana dipa kita saja nilai Sinta itu sudah diperhatikan. Jadi Sinta dengan skor sekian sampai sekian boleh mengusulkan sebuah sebuah proposal penelitian. Nah kemudian yang bagi dosen yang paling penting lagi yang poin yang paling bawah itu untuk tahun ini kita masukkan Sinta sebagai salah satu syarat penerimaan insentif PPM. Nah jadi untuk bisa insentifnya dibayarkan untuk ke depannya maka akan ada butuh screenshot atau bukti bahwa publikasi yang ingin dibayarkan insentifnya itu telah terupdate di Sinta. Nah jadi ini adalah salah satu hal yang mesti diperhatikan. jadi ketika dia tidak terupdate di Sinta maka insentifnya tidak bisa dikeluarkan. Jadi prosesnya sedang kita upgrade jadi di sistem insentif sedang kita tambahkan untuk bisa mengunggah. Jadi kita hanya akan menerima penelitian yang sudah tercatat di Sinta. Nah pertanyaan berikutnya kenapa kok kita bisa di peringkat 42. Sebenarnya kita di mana sih? Nah saya akan ambil satu contoh dengan universitas di luar sana dengan UNP Universitas Negeri Padang. Saya anggap hal yang paling sulit di Sinta itu adalah publikasi skopus karena publikasi skopus ini untuk meningkatkannya sangat sulit untuk mendapatkannya juga sangat sulit. jadi poin ini susah untuk didapatkan. Nah sebagaimana yang Bapak-Ibu lihat semua dari tahun 2023 tahun 2020 tahun 2021 jumlah publikasi skopus itu di atas UNP. Tapi ranking kita jauh di bawah UNP. Nah berdasarkan hasil analisa kami ada beberapa hal atau banyak hal yang tidak tercatat selain skopus ini. Karena data yang paling reliable itu data skopus karena ketika dia update dia langsung masuk. Nah tetapi ada data-data yang tidak masuk. Nah salah satu hasil identifikasi kami adalah pertama data penelitian kemudian data Garuda yang terakhir baru data dari Google Sekolar. Nah oleh karena itu pada kesempatan ini kami mungkin ingin menyegarkan kembali kepada teman-teman dan Bapak-Ibu bagaimana cara mengelola akun-akun tersebut mengelola agar kita tetap update penelitian Google Sekolar dan Garudanya. Nah ini bagaimana skor cinta itu dihitung. Nah jadi skor cinta itu dihitung untuk institusi ada namanya metric score. Metric score itu adalah menunjukkan berapa nilai sebuah item atau capaian. Contohnya misalnya yang paling atas itu adalah skopus artikel Q1. Itu weight-nya 40. Artinya ketika Bapak-Ibu publish satu artikel Q1 maka Bapak-Ibu telah menyumbang 40 poin untuk UNRI. Sekarang ini poin UNRI itu adalah kalau untuk yang sinta skor 3 tahun terakhir adalah 147.866. Nah kalau publikasi satu di Q1 itu nilainya 60. Nah kenapa nilai kita rendah? Karena ada poin-poin lain yang tidak dimasukkan seperti penelitian. Penelitian itu poinnya sama seperti Q1 40 juga. Nah selain itu ada juga yang namanya metric individu. Metric individu ini lebih kurang mirip dengan metrik universitas. Jadi konsepnya adalah nilai-nilai individu itu akan diakumulasi menjadi nilai-nilai universitas. Jadi agar universitas itu baik maka akun individu-individu yang terafiliasi dengan universitas Riau harus selalu diupdate dan bernilai baik. Nah jadi enggak ada cara lain untuk meningkatkan nilai UNRI. Nilai dosen-dosennya nilai flexibility-nya harus ditingkatkan. Mana yang belum tercatat kita usahakan untuk dicatatkan. Nah itu adalah strategi yang harus kita lakukan. Nah untuk bisa melakukan pencatatan tersebut kita harus melakukannya sendiri. Jadi pada SINTA ini dia diwakilkan oleh operator. Jadi harus dosen yang bersebutan harus dosen yang bersangkutan yang mengupdate-nya sendiri. Nah jadi caranya adalah Bapak-Ibu login ke SINTA. Langkah pertama pastikan semua akun itu sudah terkonek. Contohnya kita bisa mengkonekkan akun kita ini ke Google Scholar ke Skopus WOS dan Garuda. Nah pastikan ketika kita mengupdate itu semua akun di sini seperti WOS kemudian Skopus kemudian Garuda ID ini sudah terisi. Nah jadi setelah ini terisi baru kita klik simpan. Jadi jangan sampai lagi nanti ada kesalahan pada ID-ID ini. Jadi kita harus pastikan betul bahwa ID-ID ini terisi dengan baik. Jadi ID Skolarnya ID Skopus-nya Nah selain itu setelah kita memastikan kemudian kita juga bisa mengupdate publikasi. Nah publikasi ini juga tidak otomatis terupdate. Jadi misalnya saya baru mempublish satu jurnal di Sinta 4 ia terindeks di Google Scholar. Maka ketika dia sudah publis dan terindeks oleh Google itu dia tidak otomatis akan masuk ke Sinta. Nah Bapak Ibu harus menekan tombol sinkronisasi. Nah caranya setelah login maka klik menu MySinta. Setelah klik menu MySinta maka klik tombol sinkronisasi. Ya itu ya benar. Nah untuk akun dosen ingat permintaan sinkronisasi di dosen itu hanya bisa dilakukan satu minggu satu kali. Artinya ketika kita sudah mengupdate Garuda hari Senin maka kita bisa mengupdate akun Garuda kita Senin depan. Nah jadi dia tidak akan langsung jadi dibatasi oleh Sintanya. jika ingin mengupdate secara langsung Bapak Ibu bisa menghubungi tim dari LPPM atau menghubungi operator yang ada di level fakultas untuk diupdate akun skolar Google skolar apa saja yang mesti kita perhatikan ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan pertama apakah ada akun kita yang telah terbit namun tidak masuk di list jadi misalnya contoh sini saya pakai profile saya saja di profile saya itu apakah semua artikel saya sudah masuk kalau misalnya artikel saya belum masuk maka saya bisa menekan tombol tambah kemudian klik tambah artikel kemudian akan muncul pop up seperti yang ada di depan ini kemudian tinggal diketikan apa jumlah apa judulnya kemudian nanti akan ada tombol tambah di situ nah ini hanya bisa dilakukan oleh dosen sendiri jadi tidak bisa diserahkan ke operator jadi peran operator fakultas nanti hanya akan memberikan informasi-informasi ini kepada Bapak Ibu nah selain selain tidak masuknya artikel kita kadang-kadang di Google Scholar ini publikasi orang lain juga masuk contoh misalnya kalau nama kita itu nama-nama yang umum contohnya misalnya Budi Santoso misalnya Budi Budi itu adalah nama yang banyak orang namanya Budi jadi ketika dia bikin Budi S biasanya itu akan masuk ke kita nah itu kalau bisa itu di-delete itu akan mengganggu mengganggunya pada perangkingan yang lain jadi ada aturan di perangkingan webometrik jika kita mengakui publikasi orang lain maka satu undri yang akan kena hukum jadi dua tahun lalu sebelum ranking webometrik kita naik itu undri itu kena hukum gara-gara itu jadi ada akun-akun yang tidak bersih yang masuk sebagai bahan perhitungan di webometrik nah jadi itu memang harus jadi benar-benar perhatian kita jadi jangan sampai gara-gara akun kita itu satu undri di di hukum oleh webometrik nah next nah selanjutnya adalah akun Garuda nah ini ini adalah salah satu yang paling paling banyak terlewat oleh teman-teman dosen jadi kan pada akun Garuda ini kadang-kadang satu peneliti itu itu bisa dianggap beberapa maksudnya contohnya kadang-kadang pengindeks itu dia bikin afiliasi kita itu berbeda-beda atau dia menyingkat nama kita berbeda-beda misalnya nama saya Ibnu Dakikil Ide ada kadang-kadang jurnal itu yang menganggap nama saya itu Ide Dakikil kadang-kadang kita kan gak familiar dengan first name last name gitu ada yang Ibnu Dakikil ada Dakikil Ibnu nah hal-hal itu menyebabkan autornya jadi banyak dan artikel itu tersebar ke beberapa autor nah karena itu perlu dilakukan penggabungan akun dan artikel pada satu akun Garuda nah caranya Bapak Ibu bisa buka garuda.kendikbud.go.ld kemudian tekan tombol advances kemudian tekan lagi tombol autor nah Bapak Ibu tinggal cari next nah disini saya contoh nama salah satu teman saya di jurusan dosen baru saya cari dengan nama autornya itu Rahmat Kurniawan kemudian afiliatornya saya pilih Riau saja nah disini muncul beberapa ini adalah dia sendiri jadi misalnya dia dia sebelumnya dosen di UIN Suska jadi publikasi dia ada lima dengan afiliator Universitas Islam Negeri Suska kemudian punya dua artikel dengan afiliator dengan afiliasi sorry dengan afiliasi Universitas Riau nah jadi ini totalnya itu ada lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas ada sebelas artikel namun karena yang dimasukkannya itu yang di lima yang nomor dua maka hanya tercatat lima terbuang separuh jadi lima puluh persen itu terbuang nah caranya kita harus menggabungkan nah jadi centang-centang centang-centang mana yang kita rasa kita maksudnya kita rasa kita itu oh ini saya ini saya ini saya ini saya lalu tekan merge author nah waktu itu tekan itu kemudian next nah kemudian kita pilih sesuai ID yang kita masukkan pada profil tadi tadi kan di awal kita ada masukkan profil ID Garuda jadi merge option itu kita pilih satu akun yang mau jadi akun finalnya kalau ada sepuluh tadi kita pilih satu yang menjadi akun finalnya kemudian kita tuliskan nama kita yang benar kita tuliskan afiliasi kita benar kemudian kita tuliskan email kita kemudian tinggal submit itu tinggal menunggu 7 sampai 14 hari baru dia akan tergabung nah ini baru contoh satu dosen saja itu sudah 50% terbuang artinya kalau kita rutin melakukan ini enggak perlu tiap minggu tapi sekali saja satu dosen itu melakukan maka ini sudah cukup banyak menaikkan ranking kita karena nilainya cukup tinggi jadi ada double nilai sebenarnya jadi kalau misalnya kita sudah punya nilai Sinta kalau nilai Sinta kita itu misalnya 10 nilai Garuda kita itu maksimal 10 kenapa karena yang masuk di Sinta kemungkinan besar masuk di Garuda jadi kalau dia sudah terindex oleh Sinta biasanya dia akan terindex oleh Garuda jadi kalau misalnya di metric kita lihat nilai Sinta kita tinggi tapi nilai Garuda kita rendah berarti kita seperti Pak Rahmat Kurewan ini tersebar-sebar akunnya oke next nah kemudian apa juga yang nilainya tinggi yaitu buku nah data buku ini bisa Bapak Ibu masukkan sendiri caranya adalah tekan pada menu di sebelah kiri ada menu books nah Bapak Ibu tinggal tinggal tekan tambah buku nah untuk buku ini agak tricky sejak update yang terbaru itu ada beberapa buku yang tidak ternilai jadi bagi Bapak Ibu yang punya banyak buku mohon di cek di metricnya tadi pada metric individunya apakah bukunya sudah terhitung kalau tidak terhitung nanti mungkin bisa menghubungi operator untuk di delete kemudian tambahkan ulang karena ada beberapa kasus yang bukunya itu sudah masuk tapi tidak terhitung mungkin karena update dari Sinta sama juga seperti HKI HKI-HKI lama itu saya pribadi itu punya 5 HKI awal tahun lalu ketika saya cek metric saya itu tidak masuk HKI saya nah akhirnya saya hapus semua saya masukkan ulang lagi baru dia terhitung nah untuk buku Bapak Ibu hanya perlu mempersiapkan satu hal yaitu sampul buku dan nomor ISSN jadi nomor ISSN-nya dimasukkan kemudian tekan tombol cek ISSN nah dia akan otomatis mengambil mengambil data bukunya otomatis dari purpose NAS jadi kalau SSN kita tidak valid itu tidak akan bisa masukkan oke next nah begitu juga untuk hak cipta HKI jadi HKI itu kita hanya perlu mengetahui nomor permohonan contoh di sebelah kanan itu adalah sertifikat patent dan HKI jadi nomor permohonannya itu bisa dilihat di yang paling atas jadi ada saya tanda merah itu nomor permohonan jadi nomor permohonannya itu dimasukkan kita tinggal tekan claim nah setelah itu tinggal save aja jadi hanya memasukkan nomor itu nanti dia akan udah ngambil otomatis dari Direkturat General HKI secara otomatis untuk HKI juga kemarin itu ada pemasalah jadi kalau misalnya tidak terhitung mungkin bisa dihapus dulu kemudian ditambahkan lagi next mungkin tadi caranya mau ada sedikit demo untuk hanya untuk memperjelas siapa tahu ketika melihat gambar saja kan kurang kurang pas gitu untuk akun dosen ini saya coba lokat dulu sini klik aja my profile oh belum share screen maaf share screen oke ini saya lokat dulu nah saya saya coba login disini tinggal klik my profile nah disini akan kelihatan skor kita jadi skornya overall skor overall ini adalah skor dari sejak kita mendaftar atau sejak kita punya publikasi awal sampai hari ini kemudian ada skor 3 year 3 year ini adalah kinerja 3 tahun belakangan kalau sekarang tahun 2023 yang dinilai itu 2022 2021 dan 2020 2023 nya belum masuk ini affiliation score index was dan sebagainya nah disini yang perlu diperhatikan jadi untuk bisa mengupdate profilnya disini nah ini yang saya katakan tadi akun Garuda tadi jadi pastikan ini sama dengan ketika kita menggabungkan di Garuda tadi kemudian untuk mengupdate skopus itu sama disini jadi misalnya ada dokumen kita yang salah misalnya misalnya saya bilang ini bukan dokumen saya saya mau menghapusnya gimana tekan reset dokumen ini jadi reset dokumen ini digunakan untuk menghapus semua jadi menghapus semua dokumen yang telah dimasukkan nah kemudian setelah itu tekan reksinkronisasi untuk mengambil ulang nah yang paling banyak juga terlewat oleh dosen kita itu adalah produk dan prototype nah ini ini nilainya 60 eh 40 setara dengan skopus jadi Bapak Ibu kalau misalnya punya ini itu nilainya itu bisa naik setara skopus nah untuk bisa menambah produk dan prototype itu kita tinggal tekan add produk prototype nah disini ada tombol claim research atau jadi di claim research ini misalnya saya sudah pernah meneliti dengan misalnya teman di fakultas lain misalnya dia sudah memasukkan penelitiannya tapi dia tidak mengetik saya nah saya bisa mengetik diri saya sendiri dengan cara claim research ini saya tinggal ketikkan judulnya kemudian misalnya contohnya member satu misalnya tinggal cari misalnya carinya misalnya webo metric misalnya oke sebentar oke oke sebentar oke masih load up itu dia nah nanti kalau misalnya ada muncul disini penelitiannya misalnya ini misalnya kan nah ini dia di klik aja nanti kita akan bisa ngetik di ikut mengklaim research ini tapi kalau tidak ada tidak apa-apa nah jadi produk dan prototype itu hanya boleh ditambah di bawah penelitian tertentu misalnya dari penelitian analisa dan pengembangan informasi penelitian di Universitas kita unggah setelah itu add prototype nah ini harus di approve oleh Pak Riki atau Pak Alis jadi setelah di unggah maka setelah di approve maka dia otomatis akan masuk contohnya yang udah di approve itu nanti dia tulisannya hijau seperti ini kalau belum di approve dia akan jadi merah oke mungkin itu itu saja yang dapat saya sampaikan saya kembalikan ke moderator terima kasih Pak Ibnu atas paparan yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini itu mulai dari penelitian yang belum masuk ke daftar Sinta kemudian data Garuda ID Garuda gitu ya sekolar yang belum bersih kemudian dari prototip baiklah untuk selanjutnya mungkin kita buka sesi tanya jawab terkait dengan paparan strategi penelitian data Sinta ini mungkin kepada Bapak Ibu yang Zoom yang boleh bertanya silakan angkat tangan silakan untuk sesi pertanyaan ini mungkin beberapa orang cukup tiga orang dulu Bapak Ibu ya oke yang ngomong dulu ya yang mik dulu ya silakan untuk yang 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 silakan Bapak Ibu Sambil menunggu yang bertanya mungkin dengan terkait data Sinta ini terkait dengan buku itu di input dari akun Bapak Ibu masing-masing kemudian disampaikan ke LPPM karena data buku kita sampai saat ini posisinya ada di seribu ya seribu sekian ya Bapak Ibu ya jadi kita harus kalau mengabari gitu aja mungkin kita cari sesuatu bukunya karena notifikasinya tidak ada di akun Sinta mungkin dikabari mungkin minimal judulnya kemudian SBN-nya salah satu dari itu kabar ke kita ke saya atau ke Riki atau boleh lewat operator Pak Kutas nanti kita proses oke untuk pertanyaan pertama dari Pak Viki S pernah dan bernanta silakan Pak Viki oke baik terima kasih Bang moderator Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ini pertanyaannya terkait dengan akun Sinta ini udah lama juga ingin tanya di dalam Sinta itu contohnya ada penelitian IP fakti saya gitu ya ada yang statusnya verified ada yang statusnya tidak verified nah itu kasusnya bagaimana caranya agar semuanya verified karena yang kita upload itu kan bentuknya sama dengan yang verified karena mungkin tahunnya ada aja yang beda ada yang 2021 ada yang 2022 kritikatnya semuanya caranya sama dikerjakan tapi ada yang di verified Bang Riki ada yang tidak gitu penelitian juga penelitian tahunan itu ada yang di FKIP eh ada yang dananya dari FKIP ada yang LPPM dan kebetulan ada yang DRPM juga nah itu belum semuanya masuk gitu nah mau kita input manual tidak bisa bagaimana ini terjadi terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Pak Fiki mungkin Pak Ibnu dijawab dulu atau kemana kita jauh dulu Pak Bapak Ibu ya terkait dengan pertanyaan pertama dari Pak Fiki itu terkait dengan HKI yang belum verifikasi ada yang verifikasi satu lagi yang buku Pak ya silahkan Pak Ibnu mungkin saya jawab dulu yang masalah HKI HKI itu memang nanti akan menjadi tugas dari tim operator Pak untuk bisa meng-approve-nya jadi sebetulnya untuk HKI ini tinggal di-approve saja nanti mungkin saya akan minta cek ke tim untuk Pak Riki Pak Fiki ya Pak Fiki statusnya sudah sampai mana nanti kita akan update-kan akan di-oke-kan sehingga tidak tidak ada jadi pada intinya HKI itu tidak ada pengincikan lagi tinggal di-oke-kan saja kemudian untuk yang buku maaf penelitian jadi penelitian saya kan ada tiap tahun ada yang ketua ada yang anggota yang masuk untuk penelitian eksplik itu cuma satu terus yang ada APM masuk sudah dua tahun keduanya masuk yang APM itu juga seperti itu Pak iya Pak jadi kalian untuk DRTPM itu dia otomatis masuk tapi yang untuk dana DIPA itu harus dimasukkan melalui operator nanti dalam waktu bulan ini kita akan masukkan semua dan data tahun 2022 dan 2021 kemudian data-data dari Sinta juga akan kita sinkronisasikan dengan ini dan waktu sebulan ini akan ada masuk insya Allah Pak jadi penelitian hanya operator yang bisa nanti dari operator yang akan meng-proofnya jadi insya Allah dalam pada akhir bulan ini sudah masuk semua Pak jadi kita siapkan data-datanya terima kasih terima kasih terima kasih yang data penelitian yang data penelitian data penelitian ini di luar dana DRTPM itu yang meng-umpulnya ada di LPPM kalau data DRTPM itu harusnya otomatis langsung Pak karena DRPM sudah bikin otomatis di akun Sinta Bapak Ibu kemudian terkait dengan anggota tadi Bapak sebagai anggota di tempat lain itu si ketua seharusnya masukkan di pengemputan kita atau kita masukkan atau mungkin terlupa dari kita kabar saja Pak nanti kita update lagi karena data anggota yang kita lihat hanya dari proposalnya proposal sama laporan mungkin itu sedikit dari saya Pak Vicky terkait dengan Pak tambahan dari Pak Ibu selanjutnya jadi alasan kenapa harus menghubungi operator itu pertama di sistem yang diberikan oleh kementerian kekita itu di operator itu dia tidak ada notifikasi kalau ada Bapak Ibu yang mengirimkan misalnya saya ngirim HKI nih operator itu tidak dapat notifikasi dan data itu tidak bisa diurutkan jadi data itu tidak bisa diurutkan mana yang belum di approve mana yang sudah di approve dia bercampur semuanya jadi kalau misalnya ada seribu ada seribu HKI yang masuk itu semuanya bercampur antara yang sudah di approve dengan yang sudah belum di approve jadi sangat menyulitkan operator untuk melihatnya sesuatu apalagi kalau misalnya udah 30 halaman dia di halaman 29 punya Bapak jadi itu tidak terlihat itu yang menjadi kendala selama ini Pak kenapa mesti harus mengkontak operatornya seperti itu terima kasih untuk pertanyaan selanjutnya tadi ada Bu Seberina ya oke Bu Seberina silakan Bu apa yang perlu ditanyakan terkait dengan Sinta publikasi jurnal dan sebagainya Oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat sore Pak Daki Krim ketemu lagi saya ini ada masalah sedikit pertama di di Sinta saya itu H indeks Skopus itu dia belum menyesuaikan dengan H indeks yang kalau misalnya kita cek di Skopus itu yang pertama itu bagaimana caranya untuk mensinkronkan yang kedua yang kedua adalah kita punya publikasi publikasi kita terindeks Sinta Garuda itu sebenarnya bisa kita cek maaf suaranya putus kita tuh publikasi mana aduh gimana nih kalau putus sekarang gini udah denger Pak oke oke jadi saya ingin menanyakan bagaimana caranya di Sinta kita itu agar publikasi kita itu dia di Garuda itu kan ada filter accreditation itu kan ada Sinta 1 Sinta 2 sampai no Sinta itu kan jadi disitu ada publikasi kita di salah satu jurnal yang terindeks Sinta kita cek disini ternyata dia gak bisa masuk nah itu kebetulan saya ada di Sinta 1 setelah berkomunikasi sama Pak Andriki dia mengecek dan mengecek ternyata di jurnal tersebut memang ada masalah di apa namanya dari tahun berapa sampai tahun berapa dia gak update Sintanya sehingga gak bisa otomatis nah ini caranya itu gimana apakah kita bertanya kepada pengelola jurnalnya supaya dia mengupgrade atau kita minta bantuan operator LPPM agar dia membantu kita sehingga artikel itu masuk di Garuda ini dia gak terdeteksi ini permasalahannya bukan di nama kita autor bukan juga di afiliasi kita nah itu ada dua pertanyaan ya Pak Ibnu yang pertama bagaimana mengupdate H-Index Skopus kita yang kedua bagaimana cara mensinkronisasikan artikel kita di Garuda itu supaya dia bisa terindeks Sinta terima kasih terima kasih Ibu Sabrina saya akan jawab caranya Ibu kalau untuk update H-Index biasanya H-Index itu akan langsung diupdate ketika Ibu melakukan update sinkronisasi Skopus contohnya misalnya saya My Profile di sini kemudian My Sinta kemudian publication Skopus nah disini langsung aja Rek Sinkronization tekan disini Rek Sinkronization itu akan otomatis mengupdate artikelnya sekalian dengan H-Index Ibu jadi H-Index Ibu akan otomatis nah terkait dengan artikel Sinta yang tidak masuk Garuda itu sebenarnya sudah di luar skup kita jadi itu adalah pekerjaan publishernya penerbit jurnalnya apakah dia mau patuh untuk mau mesinkronkan data mereka dengan Sinta atau tidak tetapi yang paling penting bagi kita contohnya saya coba cari data Bu Saberina disini mau izin Bu ya ya silahkan Pak nah disini Ibu kan sudah ada 77 dokumen yang ada di Geruda namun ada 14569 ada 9 lagi artikel yang tidak masuk ke Ibu nah saya coba cari nama Saberina gitu kan misalnya kan nah ini kemungkinan besar nih saya gak tau nih Ibu atau bukan nih sebenarnya yang ini Departemen Aquaculture ini mungkin Ibu nih ya iya nah itu kemudian Saberina Departemen Aquaculture Fakultas Specialty ini mungkin Ibu nah jadi ini akun-akun ini bisa digabungkan Bu oke nah jadi punya Ibu tuh nambah dia dari 77 jadi 80 sekian gitu nah jadi itu yang kita harapkan jadi sebagian besar yang kita lihat tuh ini belum belum bersih nah jadi untuk yang bisa Ibu lakukan terkait dengan Garuda hanya itu karena untuk memasukkan artikel ke Garuda itu itu gak adalah pekerjaannya dari publisher jurnal tempat Ibu menerbitkan artikel mungkin seperti itu Bu berarti artikel saya ada satu yang tidak terindeks Sinta itu saya harus berhubungan dengan publisernya kalau tidak kalau tidak terindeks Sinta biasanya gak masuk Garuda biasanya Bu biasanya ya enggak sebenarnya dia tuh termasuk Sinta 2 ya oh Sinta 2 berreputasi ya Sinta 2 ya gitu kan jadi artikel saya tuh ada di Sinta 2 kalau ngeceknya di Garuda di Garuda ini di portalnya Garuda dia ketemu disini ketemu Bu begitu kita tarik dia untuk terindeks Sinta itu kan kalau kita di Sinta itu ambil yang linknya yang Garuda maksud saya yang Garuda dia ada 2 pengertian nih yang dibuka sekarang ini kita untuk mengecek apakah artikel kita ada terindeks Garuda nah dia terindeks Garuda tetapi dia tidak bisa masuk di situsnya Garuda di Sinta gimana sih ngomongnya itu gimana tuh kalau kita buka oke saya tangkap dulu Bu ya jadi gini Bu ya intinya jurnal Ibu ini ada di Sinta 2 Bu ya kemudian Ibu sudah masukkan di sekolah sudah Bu ya sudah berarti sudah sekolah panggil kemudian dia tidak muncul di Garuda gitu Bu ya iya betul di sekolah tadi Bu di sekolah tadi apakah Ibu sudah ngedit segala macamnya Bu ada tahunnya ada autornya ada kategorinya apakah sudah sudah edit seperti itu Bu sudah sudah Bu ya berarti kalau sudah seperti itu biasanya kita ada ke dalam intinya dia nanti ada kategori seribu tuh seperti ini buka menu yang atas kali oke Bu ini kan tampilan dari sekolah Pak Ibnu mungkin di menu atas sudah edit Bu menu edit menu edit kemudian disini Bu Ibu coba isi dulu Bu apakah disini Ibu sudah lengkapi gitu data ini sesuaikan dengan kategorinya Bu itu ada jurnal ada conference ada buku gitu tesis macam ada patent itu pastikan Ibu edit dulu biasanya kalau dia sudah edit disini biasanya akan masuk di data Garuda kebanyakan yang tidak masuk data Garuda itu dia belum ngedit dia ngambil langsung dari sekolar itu kemudian dia langsung gitu kalau terbaca biasanya kan dari jurnal itu biasanya sudah ngedit juga sudah tampil tahunnya tapi yang belum tampil tahunnya kita perbaharui tahunnya Bu kemudian metode itu belum juga bisa kan kemungkinan coba cek sekolarnya jurnalnya Bu apakah data Ibu itu sudah masuk ke sekolar jurnalnya kan masing-masing jurnal kita punya sekolar Bu kalau belum masuk coba dikomunikasikan dengan pengelola jurnal Bu mungkin sejauh ini itu yang pernah ada kendala gitu Bu mungkin itu tambahan saya dari Bu Segerina terima kasih memang ini kayaknya adanya di publisher-nya di publisher-nya karena kalau di portal Garuda-nya sendiri itu bisa ketemu si jurnalnya kalau di sini kita cek si jurnalnya ketemu yang tidak ketemu itu adalah kalau kita buka di Sinta kita di Sinta kita ada publication Garuda di sana kemudian di situ kan ada peringkat peringkatnya itu kita bisa filter akreditasi ada Sinta 1 sampai yang tidak ada Sintanya pun bisa juga kita filter nah begitu kita mau filter Sinta 2 ini kelihatannya dia tidak muncul nah mungkin itu yang sampai sekarang ini juga belum muncul juga itu yang belum dapat solusinya seperti apa mungkin ke publisher-nya kali ya terima kasih baik izin menjawab Bu Saberina saya Anriki ini untuk Bapak Ibu dosen juga yang mengalami hal yang sama dengan Bu Saberina dari hasil saya track kemarin yang Ibu Saberina klaimkan seperti yang disampaikan tadi itu jurnal yang beliau klaim artikelnya itu benar Sinta 2 si pemilik jurnalnya nama jurnalnya benar Sinta 2 tapi artikel dengan tahun publish punya Bu Saberina itu belum masuk ke database Sinta di Garudanya benar ada misalnya gini Bu Saberina ini akreditasi Sinta jurnal tadi Sinta 2 itu 2022 sementara data yang tertampil di database Sinta ketika dicari itu 2022 itu belum ada jurnal Sinta 2 atas nama artikel Bu Saberina tertarik di data Sinta jadi ketika Ibu klaim di Garudanya ada di akun Ibu ada tapi tidak tampil di Sinta kendalanya adalah memang di si publisernya belum menambahkan atau men-suggest namanya kalau saya nggak salah seperti yang saya sampaikan ke Bu Saberina Tempohari itu memang tahunnya belum ada dari si pemilik jurnal itu dia kendalanya Bapak Ibu lain juga kayaknya kendala yang sama boleh dikontak ke si pemilik jurnalnya artikel saya tahun ini saya screenshot di Sinta kok belum ada padahal tahun sebelumnya ada karena di PPM sebagai operator kalau belum si pemilik jurnal men-suggest ke Sinta kita sinkronkan berkali-kali pun dia tidak akan masuk termasuk ini tulisan Sinta 1 Sinta 2 dia tidak baca bahwa artikel Ibu itu adalah Sinta 2 gara-gara tahunnya belum ada kira-kira gitu Bu Saberina dan lain-lain Bapak Ibu terima kasih Pak Andriki memang Pak Andriki ini yang membantu saya untuk memecahkan masalah ini ternyata bukan ada di kita tetapi di publisernya tadi itu saya setuju banget nanti saya akan komplain ke publisernya terima kasih oke terima kasih Ibu Saberina oke Pak Ibu untuk pertanyaan selanjutnya silakan kita buka tiga orang pertanyaan pertama kalau tidak kita bacakan chat dulu ya dari Pak Ridwan Ridwan Abdul Rahman isi pertanyaan kebetulan saya dosen baru yang pindah home base dari sebelumnya untuk akun Sinta saya sudah dihapus dari sebelumnya dan sudah membuat akun baru untuk Sinta Undri saat ini akun saya selesai dibuat dan sudah sinkron dengan Predikti namun akunnya belum terperifikasi oke Pak Ridwan sebetulnya Pak Ridwan sebetulnya terkait dengan akun yang pindah home base dari tempat sebelumnya tidak dihapuskan tidak masalah intinya kita pindah tempat saja pindah perun tinggi saja nanti kita panggil dari akun operator kita ke Undri tadi kabari kita kabari tapi dari akunnya si tempat sebelumnya itu harus di apa dulu dialihkan ke Undri biasanya kami hanya memastikan si dosen ini mempunyai email surat undri gitu tapi sebelum akunnya tidak dipindahkan ke tempat undri atau kita jadi tidak bisa kita panggil akunnya jadi intinya yang dosen baru atau yang belum punya akun di tempat atau punya akun tempat lama diadikan saja ke undri gitu biasanya gitu aja sebelumnya kita baru kita berikan password yang baru mungkin itu Pak Irwannya terkait dengan akun homebase yang baru gitu terima kasih oke untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan yang yang dia chat oke dari ibu makan sendiri soalnya saya cek jurnal tersebut memang tidak mengupdate terbitan disinta ya ini sama dengan hampir sama ya dengan Bu Sabrina tadi ya silahkan tambahan lagi mungkin Bu Santi terkait dengan ini hampir-hampir sama dengan kasus Bu Sabrina cuman beda alurnya aja gitu jadi sebenarnya di Google Scholar itu kita bisa menambahkan publikasi kita secara manual secara manual kemudian jadi kalau misalnya dia sudah nasional tergasi namun tidak muncul disinta kita itu mungkin seperti yang disarankan Pak Alis tadi kontak ke akun kontak ke publisernya atau bisa menambahkan secara manual nah saya punya pengalaman itu saya pernah ikut sebuah conference conference nasional kebetulan pada awal-awal diindex sama dia maksudnya di 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 kemudian dia terindex oleh Google tapi seiring dengan waktu webnya dia hilang nah apa yang bisa kita lakukan nah salah satunya adalah yang saya lakukan itu ini mungkin share saja Bapak Ibu ya saya upload semua publikasi saya yang mungkin prosiding ataupun yang jurnal beri SSN itu ke namanya website ZNodo ZNodo nah jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya artikel yang belum share sorry nah ini namanya ZNodo .org nah di artikel di website ini kita mengunggah publikasi data set kemudian publikasi termasuk conference artikel conference saya coba punya saya apa ya akun saya nah ini nah ini di akun saya ini saya bisa upload dokumen di sini nanti kalau ketika upload dokumen di sini itu kita bisa memperoleh DOI document identifikasi document identifier ya di contohnya ini saya punya buku kemudian buku saya ini dipublish di Unrepress jadi buku saya ini saya upload dia ke sini jadi kita bisa mengupload buku di sini akibatnya saya bisa dapat nomor DOI di sini otomatis nanti ini akan terindex oleh Google sekolar kalau tidak terindex kita bisa tambahkan sendiri artikel ini dengan menekan tombol yang di sini tadi di sini di sini tekan tombol add tambah artikel secara manual nah seperti ini artikel itu jurnal atau apa ini bisa kita lakukan kalau misalnya ternyata dia tidak terindex juga tapi biasanya kalau sudah punya DOI seperti ini dia biasanya langsung terindex atau salah satu yang lain bisa dipublish ditaruh di preprint atau jadi dia otomatis masuk ke Google sekolarnya jadi salah satu yang saya lakukan jadi insya Allah kalau di sini file-nya itu tidak hilang dan kita tahu berapa orang yang melihat berapa orang yang download segala macam seperti jadi mungkin itu trik saya terima kasih terima kasih mungkin terkait dengan buku atau publikasi yang belum sempat online belum unggah belum terbaca di Google atau gimana atau di jurnal mungkin salah satu alternatif atau solusi mungkin di Zenodo ini ini sebuah tempat yang simple sementara kemarin kebanyakan kita unggahnya di pustaka boleh juga ini selain yang lebih cepat jadi kita bisa melihat citasi siapa yang mengapa dokumen kita yang mengambil kembali kita kelihatan mungkin untuk pertanyaan selanjutnya jika ada yang sederhana mungkin dari prop al tadi mengangkat tangan silahkan prop ok ok Coba ke, bagaimana, Prof, ada pertanyaan? Masih mute, Prof. Sampai menunggu, mungkin jika ada yang lain, Bapak-Ibu, terkait dengan Sinta, silakan bertanya, terkait dengan citasi, kemudian... Pak, lapar. Tidak, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Oke, mungkin sambil menunggu, Pak Al mungkin bermasukan atau bagaimana, kita lanjut ya ke... Ke... Keberikutnya mungkin dengan Pak Herman ya, silakan Pak Herman. Baik, terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Cukup jelas Pak Adis suaranya? Jelas Pak. Sebelumnya terima kasih, Pak Ketua PPM, kemudian Pak Sekretaris, Pak Ibnu, dan Pak Adis. Itu berapa minggu yang lalu saya share di grup reviewer, itu Sinta kita turun ke ranking 42, dan sebenarnya dalam beberapa bulan yang lalu kita masih di ranking 20-an ya, Pak Ibnu ya, dan Pak Alis ya. Jadi, saya terima kasih sekali apresiasi sekali untuk gerak cepat LPPM ya, mudah-mudahan dengan kita bergerak bersama-sama, Sintanya bisa naik. Saya itu saja apresiasi saja. Dan Pak Ibnu terima kasih sekali, banyak ilmu yang bisa di-share. Semoga kita sama-sama bisa menaikkan Sinta kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Erman atas masukan saran kami ke depannya, bagaimana Pak Erman ya, memang akan kita bekerja lebih maksimal lagi untuk mencapai peringkat Sinta ini. Karena Sinta ini salah satu poin penting dalam penelitian pengabdian, selain dengan poin-poin lainnya terkait dengan agresi perun tinggi, kemudian... Prodi yang sudah keluar internasional gitu ya. Salah satunya dari data Sinta ini yang paling tinggi nilainya. Mungkin untuk pertanyaan yang lain, jika ada... Silahkan Pak Prof. Al, bantu, masukkan saran. Jelis. Jelas Pak. Jelas. Jelas Pak suaranya, Pak. Clear, sudah jelas. Apa yang masukkan yang mau di video sudah lengkap itu oleh Pak Ibnu. Karena selama ini PPM, Pak Ibnu itu kan pakarnya. Tinggal kita mendukung sebijakan dari pimpinan. Kalau mau kita ini memang undi ini selalu ranking-nya ranking baik, Kita kan selalu naik ranking ini. Setiap ada penilai ranking kita naik terus ya, Ibnu. Dari 5 ke 8, 8, 10. Sekarang ranking berapa itu? 30. Saya masih melihat di Google Scholar itu, masih ada kita dosen undi itu. Yang namanya nama orang lain gitu. Yang memasuk ke kita, ke Google Scholar kita masing-masing, Itu kita panggil kepada kawan-kawan dosen, Ya mungkin bisa saja ketidaktahuan, Atau ketidak apa, Sehingga, ya sama dengan kata Ibnu tadi, Namanya nama kameramai, sehingga punya orang nyasar juga. Sedangkan itu saja saya sering nyasarnya di buku orang, Masuk ke saya sampai 200-an, Saya sering hapus dengan alis. Kadang-kadang kita sendiri tidak bisa menghapusnya. Ini konsepnya. Itu masih ada lagi, Ibnu. Jurnal yang masih atas nama pribadi itu. Itu mungkin, kita tidak bisa, Sudah sering kita apakan itu melalui pimpinan lagi itu. Jurnal itu harus, supaya segera diganti alamat, Email-nya, email-nya atau web-nya, Sehingga dia tidak terkontaminasi Sinta kita itu. Itu saja catatan-catatan saya. Mudah-mudahan ini dengan ada etikat baik dari RPPM, Didukung oleh unit ini yang lain, Skor Sinta kita, Wobo Matrix. Saya juga menghimbau kepada kawan-kawan Yang sudah publis, Bijunan Internasional atau Sinta, Membiasakan dirilah, Mensosialisasikan ke mahasiswa bimbingan kita Untuk disitasi. Terutama mahasiswa kita, Sekarang kan dah wajib menulis, Minimal di repository UNRI, Atau Sinta 56, Membiasakan diri kita, Untuk mewajibkan mahasiswa bimbingan kita Untuk disitasi tulisan kita, Terutama yang terkait dengan bimbingan kita. Itu yang penting. Artinya kita sendiri yang mempromosikan ilmu kita, Supaya dia menyebar. Dan dia akan, Kalau sudah dikutip oleh mahasiswa kita nanti, Dia, orang lain akan juga mengutip dari tempat yang itu. Itu saja. Terima kasih. Liz, Ibnu. Terima kasih Pak atas sarannya. Jadi, sesuatu guru kita, Prof. Al. Jadi, memang yang disampaikan Prof. Al tadi, Benar ya. Jadi, ada beberapa jurnal, Liz ya, Yang masih terafiliasi dengan kita. Mungkin nanti kita akan sampaikan ke pimpinan, Agar segera ditinjak lanjuti, Supaya kita tidak turun lagi nilainya. Oke, terima kasih Prof. Maldi. Mungkin tambahan, Liz. Ya, terima kasih Pak. Ini sangat luar biasa. Saya lupa. Ya, dulu ya. Berapa dokumen, Mungkin masuk ke data Pak Al dulu ya. Kemudian kita bersihkan. Jadi, kita bersihkannya, Suatu metodenya, Mungkin kalau tidak bisa dari akun dosen, Itu biasanya kita yang bersihkan. Bersihkannya itu, Kalau disintanya dosen, Ada menu reset, Itu silakan reset dulu ya. Reset dulu. Kalau tidak bisa di-reset, Reset, kemudian kan sinkrokan lagi. Itu nanti datanya akan muncul lagi. Tidak masalah datanya itu hilang, Nanti muncul lagi gitu. Intinya, selama data itu masih ada di sekolar, Atau di Sinta, Yang sudah benar bersihnya, Set kita reset, Akan muncul lagi. Kalau tidak bisa, Reset dari sana, Nanti kita bantu reset gitu. Itu intinya. Intinya data itu di-reset lagi, Karena ada istori-istori yang sebelumnya masih ada dalam data Sinta, Atau database Sinta itu, Kita bersihkan lagi. Memang butuh berapa kali pebersihan kemarin, Waktu dengan prop itu. Oke, Ada lagi pertanyaan yang angkat tangan, Atau ada recet, Dari Ibu Niken ya, Ibu Niken Aipah Mungkas, Kemudian izin bertanya Pak Andriki, Google selesai kemarin ada dua, Kemudian saya selesai salah satu dengan bantuan Pak Andriki, Sekarang Sinta dan GS, Memakai email surat, Tapi sekarang GS H-index saya jadi nol, Bagaimana agar GC ya, H-index bisa connect dengan GS, Yang email surat. Terus nama Bu Niken Aipah Mungkas. Mungkin silahkan ini pertanyaannya ke Riki, Pengalaman, silahkan Riki dulu. Baik, izin menjawab Bapak-Ibu. Beberapa kendala di dosen kita, Akun dosen maksudnya, Adalah adanya dua akun Google Scholar yang dobel. Nah kalau arahan dari kementerian itu, Si Sinta harus hanya satu akun Google Scholar saja, Diutamakan adalah yang lekturar. Maka kita himbau Bapak-Ibu dosen, Agar mengganti ID Google Scholar awal itu ke lekturar. Nah sebelum dia tidak boleh dobel atas nama misalnya Bu Niken, Tidak boleh ada dua nama Google Scholar dengan orang yang sama. Jadi salah satunya harus ditutup. Nah kalau tadi kasusnya Bu Niken adalah sebelumnya Gmail, Kemudian berpindah ke yang lekturar. Pastikan dulu semua yang di Google Scholar yang lama, Yang Gmail, Pindah artikelnya semuanya ke yang akun lekturar. Untuk Google Scholar yang baru. Sebelum kita delete. Kalau sudah pindah, Sudah semuanya citasinya segala macam dari artikel Google Scholar yang lama, Baru kita delete atau kita tutup akun Google Scholar yang lama, Yang Gmail. Sehingga yang terbaca hanya yang lekturar saja ketika dicari di akun Google Scholar. Oke, kalau Bu Niken tadi sudah melakukan itu, Jika belum Google Scholarnya tadi masih H-indiknya 0, Berarti hanya perlu sinkronisasi. Begitu datanya sudah ada, artikelnya sudah ada, Kami akan langsung cek, Ini Bu Niken, Jika masih 0 juga, Kemungkinan ID yang diambil dari akun Google Scholar, Dari email lekturar tadi, Kemungkinan salah. Makanya terbacanya 0. Jadi tidak ada artikel yang tersitasi atau nilai poin yang terbaca, Karena ID-nya salah. Nanti kami cek kembali, Bu Niken. Terima kasih. Nanti kami akan cek. Silakan kembali, Bang Alis. Mungkin mau saya tambahkan di sini, Coba kita cek Bu Niken sebagai salah satu case tadi. Saya cek share screen. Jadi kalau misalnya kita mau, Nah, jadi saya itu di sini tidak bisa melihat akun detailnya, Tapi dari metrik ini terlihat bahwa akun ibu itu belum ada. Ini Garudanya masih 0 semua. Kemudian Garudanya masih 0. Sintanya ada beberapa. Nah, ini kemungkinan pertama untuk ibu ini akun Garudanya salah atau mungkin terpecar-pecar. Karena saya lihat di sini publikasi ibu sudah cukup banyak. Dan saya rasa ini sudah banyak di Google, di Garuda. Nah, kemudian seperti yang Riki katakan tadi, pastikan di sini ada FUL3MAA ini. Ini adalah ID dari Google Sekolar Ibu. Jadi pastikan nanti di sini ini kita kaya ibu login. ID yang di sini. Saya coba edit profile. Nah, ini. Ini saya coba zoom saja ya. Nah, ini kan ada punya saya itu YJX81. Nah, pastikan ini sama dengan yang ada di sini. Kalau tidak sama mungkin harus menghubungi Pak Riki. Jadi di sini ada ini FULT ini. Nah, itu nanti kalau tidak sama silakan kontak ke Pak Riki. Hanya Pak Riki yang bisa menyelesaikan masalah ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ibu dan Pak Riki terkait penjelasan sekolar. Ya Pak Ibu, ini masuk ke sosial kedua. Mungkin untuk dua pertanyaan jika ada. Atau ada via chat. Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan SINTA atau sekolar atau jurnal Skopus, untuk sesi hari ini bisa menghubungi mungkin dari LPPM, bisa ada Pak Riki, saya, dan teman lainnya. Mungkin untuk fakultas kita sudah kolaborasi dengan operator fakultas masing-masing yang telah dicantumkan surat tugas tadi dari fakultas masing-masing. Mungkin untuk bersingkat waktu. Silakan, masih tambahan dari Pak Riki. Sekali lagi, mau nejin, Bapak Ibu. Menyangkut juga dari pertanyaan Pak Riki di awal. Kenapa sih artikel, sorry, penelitian-penelitian kami dan pengabdian kami tidak masuk ke database SINTA di akun kami? Oke, satu pertama tadi disampaikan Pak Ibu juga, setiap dosen tidak bisa meng-input sendiri secara manual seperti tadi halnya buku, IPR, dan artikel-artikel lain. Khusus untuk penelitian pengabdian yang bisa meng-input hanyalah operator dan tim verifikator di LPPM. Nah, bagi Bapak Ibu yang belum ada memasukkan, belum ada ter-record seperti yang Pak Riki tadi, penelitian fakultas, penelitian kerjasama luar negeri, dan lain-lain. Kami menampung itu, selain yang dana di Pak Undri, dana di RPM, yang di dana yang pengelolanya di LPPM, silakan di-inputkan ke link Google POM. Sebentar saya bukakan. Oke, di websitenya LPPM ada, saya tampilkan sebentar, Bapak Ibu boleh cek nanti, di websitenya LPPM Undri ACID. Kita ada beberapa tempat saya taruh, satu untuk di laman utama, ada tulisan banner berjalan ini, kita taruh link untuk pemeringkatan SINTA, nanti bisa dibaca. Bapak Ibu silakan mengisi khusus penelitian dan pengabdian, ataupun untuk update-update yang lain, Bapak Ibu bisa infokan ke kami melalui link Google POM ini. Websitenya ini, saya bantu besarkan. My Undri slash sinkronisasi SINTA. Bapak Ibu bisa kunjungi itu nanti, dan mengisi Google POM yang ada di sana, sesuai dengan isian-isiannya. Kemudian, untuk update data-data, selain penelitian pengabdian tadi, PPT dari Pak Ibnu tadi nanti kami akan share juga, bersama dengan rekaman Zoom ini, di channel Youtube-nya LPPM, nanti linknya kami share juga, di WhatsApp grup LPPM. Kemudian, untuk Bapak Ibu yang lain, sambil melihat itu, bisa juga ke panduannya. Bapak Ibu di websitenya LPPM bisa ketikkan pencarian ini, dengan mengetikkan SINTA. Nanti Bapak Ibu bisa share ke bawah, kita ada beberapa kali melakukan, untuk minta update, pemutahiran data SINTA, perpanjangan, dan lain-lain ini. Boleh pilih saja salah satu, anggap saja ini, pemutahiran data pada SINTA ini, di dalam ada panduan, untuk Bapak Ibu ikuti, untuk yang tadi rekam jejak, penelitian pengabdian bisa mengisi pada link ini, rekam jejak penelitian pengabdian, di myunri.ac.id, kemudian untuk panduan dari SINTA-nya langsung, Bapak Ibu bisa ke link ini, yang di point 3. Ini ada manual book-nya untuk Bapak Ibu download, Bapak Ibu baca, seperti yang Bapak Ibu ringkaskan tadi di PowerPoint presentasi. Tapi detailnya bisa juga berhasil di sini, ada cara menambahkan, di mana tempatnya, apa yang mesti di klik, apa yang mesti di ini, sama dengan yang ingin ditampilkan, tercanya lebih detail saja di sini. Oke, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, agar Bapak Ibu sama-sama kita naikkan skor SINTA-nya, Universitas Riau, saat ini berada di peringkatan terakhir itu 31, tapi secara operalnya kita berada di 3 tahun terakhir ini, 42 tadi ya Pak Ibu ya. Mudah-mudahan dengan update yang tadi disampaikan Pak Ibu detail, lengkap, mudah-mudahan skor SINTA kita meningkat. Baik, sementara itu dulu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu, link-nya nanti bisa dicek di website-nya LPPM, kami bantu sharekan juga nanti sekalian untuk mengingatkan, selain lekaman Zoom, kita kegiatan hari ini. Terima kasih, silakan saya kembalikan ke Bang Alis. Silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Riki terkait dengan update data penelitian. Mungkin disini perlu juga Niki, dia ngirim Niki ke Google Form, kapan dia bisa terima update itu gitu. Itu kita pastikan ya, karena nanti data kita terlalu banyak kan jadi menunggu kan terlalu lama. Oke, Bapak Ibu, jika tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan asosiasi menaikkan skor SINTA ini, saya, Pak Ibu Nus, sebagai narasumber dan sebagai pengundu Pak Ibu, jika ada salah dan hilap, saya mohon maaf, saya mewakili dari jajaran Al-Bapak Ibu, lebih dan kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ibu. Isin bangisah ya. Yeah.